Halo what's up guys welcome back to my channel ini tutorial oke teman-teman di video kali ini kita akan review 5 bulan dan menjelang 6 bulan ini ya teman-teman pemakaian HP iPhone yang kita beli di negeri ponsel kemarin oke kita udah unboxing udah review dan juga udah review berlanjut dari 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan pemakaian dan sekarang kita akan review ke 5 bulan pemakaian HP iPhone XR yang kita beli online di negeri ponsel melalui aplikasi Shopee teman-teman Oke mungkin kalian udah nungguin ini tapi saya sih sebenarnya udah lama mau bikin yang 5 bulan ini karena udah mau 6 bulan ini tapi enggak ada waktu untuk muat ataupun edit video ngeri seperti ini dan jadi teman-teman disini langsung aja kita buka aplikasi ataupun HPnya teman-teman dan disini pada tampilan awal kalian akan melihat orang ganteng di aplikasi atau eh sorry teman-teman di HP ini yang gantengnya sangat ganteng sekali coba kita buka ya teman-teman sorry kita terangin sedikit nah kedua kalian juga akan menemukan orang ganteng ini teman-teman nah teman-teman disini buat kalian yang mau menggunakan HP ini cuma untuk sosial media kalian cocok banget nih untuk iPhone XR dan untuk gaming sih bagus-bagus juga sih tapi ya baterainya itu yang menurut gue itu ya enggak stabil lah seperti Android yang misal kalian gunakan itu biasa HP Android nah teman-teman disini kita akan review sedikit ya teman-teman Oh seperti biasa disini kalau kita masuk ke dalam aplikasinya teman-teman seperti Instagram itu smooth banget ya teman-teman lembut sekali dan untuk jaringan juga ada ya teman-teman Coba kita aktifkan data seluler nya soalnya ini barusan tadi banget habis kuota ya teman-teman dan ini LTE ya teman-teman dan ini B2 gue pakai kartu bayu teman-teman di sini kita tuh bayu T sorry teman-teman enggak ke-zoom nah ini LTE ya teman-teman dan ini 4g yang bilang IMEI atau jaringannya hilang enggak sama sekali untuk X inter begini nah ini teman-teman untuk eh aplikasi ini kita buka jalan aplikasi sekali tiga lima enam itu masih lancar teman-teman seperti tiktok ya teman-teman ini Oke kalian bisa polo tiktok aku juga teman-teman aduh dan juga semacamnya gitu ya teman-teman Instagram kalian bisa polo juga dan juga yang lain-lain sebagai macamnya itu teman-teman seperti aplikasi editing VN ini juga lancar sekali teman-teman dan ya YouTube juga lancar kalau kalian buka sekali berbarangan seperti ini cek ceknya enggak dihapus itu tenang aja teman-teman enggak masalah enggak berat sama sekali HP karena untuk keseharian HP ini ya bagus sekali teman-teman dan disini teman-teman eh pasti yang kalian tunggu itu ya pasti baterai helenya teman-teman atau kesehatan baterainya Oke jadi tanpa basa-basi Coba kita masuk kedalam kesehatan baterai HP ini nah disini teman-teman jika udah masuk kedalam pengaturan HP kalian selanjutnya disini teman-teman Scroll ke bawah dan disini kalian tinggal cari aja yang namanya baterai untuk melihat baterai hel HP kalian dan disini teman-teman aku kan bukan pemuja baterai banget nih baterai hel banget BH banget enggak sih jadi pas aku lihat tadi untuk kesehatan baterainya pas baru-barusan aku lumayan kaget tiba-tiba 98 tapi sih aku enggak mempermasalahin itu sih karena HP ya kalau digunakan otomatis tenaganya ataupun spik-spiknya itu agak melemah atau berkurang teman-teman jadi ya kita biasa aja lah haram maklum namanya teknologi ya teman-teman semakin lama digunakan ya semakin berkurang nah seperti yang ini kita lihat ya teman-teman bahwa baterai hel saya ini ada 98% aku menyadari banget kenapa berkurang karena akhir-akhir ini bulan-bulan ini aku sering banget itu main HP sambil ngecas teman-teman ya dan juga untuk charger nya itu juga bukan casan yang asmi karena kemarin kepalanya itu rusak jadi otomatis aku pakai yang apa adanya dan inilah mungkin penyebabnya ya baterai hel bisa kurang jadi ini aku lagi beli di shopee ya teman-teman untuk casan iPhone ini nah teman-teman disini untuk fisiknya setelah lima bulan pemakaian untuk anti gores atau tempered glass nya itu banyak yang retak teman-teman karena saya sering banget HP ini jatuh ya teman-teman mulai dari pojok ini dan bawah ini kiri ini 12 ini ya teman-teman banyak sekali yang pecah dan untuk casenya ya rum ya casenya bagus yang udah kita review kemarin dan seperti biasa untuk kamera dan lain-lain sebagainya masih bagus semua dan masih berfungsi dan yang jelas jaringannya masih normal dan jadi teman-teman mungkin ini dulu si review kita kali ini ya teman-teman jadi buat teman-teman semuanya mau ngomong komen aja yang mau di review bagaimana karena nanti kita akan upload juga 6 bulan pemakaian kita upload sampai satu tahun teman-teman dan jadi sampai disini dulu teman-teman review HP iPhone XR yang kita beli di negeri ponsel dan jadi buat teman-teman semua yang mau request tutorial review unboxing kalian bisa komen di video ini dan jangan lupa untuk klik like comment dan juga subscribe channel ini tutorial thanks for watching and goodbye